Alkisah Itu adalah bintang Karen Tiap orang yang hidup di bumi Akhirnya berubah menjadi bintang Dan bersinar di langit selamanya Karen hanya punya sebuah mainan Satu pakaian Dan sepasang sandal kayu Yang dipakainya jika pergi Sandal kayu buatan ibunya itu Tidak nyaman Namun hanya sandal itu yang ia punya Suatu hari Ibu Karen jatuh sakit Karen harus pergi ke kota Membeli obat untuk ibunya Di tengah perjalanan Ia menemukan sepasang sepatu merah Dalam kotak di pinggir jalan Sepatu itu bergilau indah Sehingga Karen terdorong Untuk membawanya pulang Lihat bu Aku menemukannya di pinggir jalan Bagus sekali kan Pas untukku Bisa saja itu milik seseorang Karen Kau harus segera mengembalikannya Tapi kalau sepatu ini ada yang punya Ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak Mungkin Pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya Pastinya jangan sampai jatuh Aku yang menemukannya Jadi milikku sekarang Sayang Sayang dengar ibu baik-baik Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain Janganlah keras kepala Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu Dengan sedih Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu Dan menyembunyikannya di bawah kasurnya Bulan demi bulan berlalu Hingga suatu hari Saat Karen pulang ke rumah Ia tak menemukan ibunya di rumah Ia mencari kesana kemari Sebelum kemudian menyadari Bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit Hari berikutnya Dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya Karen memakai sepatu merah itu Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen Ia tidak pantas Tapi Karen tak peduli Karena ia menyukai sepatu itu Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman Nenek tersebut mengetahui Gadis cilik itu kini yatim piatu Dan berniat mengadopsinya Ikut denganku gadis cantik Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu Agar menjadi sukses dan cantik Kelak kau dewasa Jadilah Karen hidup bersama nenek itu Selama bertahun-tahun lamanya Karen Kau memakai sepatu itu terus menerus Sejak ibumu dimakamkan Copotlah sepatu itu Sudah sangat kotor Tidak Aku menyayangi sepatu merahku Oh Karen Jangan keras kepala begitu Ayo ganti sepatumu Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik Tidak telah mengadopsinya Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu Dan membuangnya Hari demi hari berganti Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya Dengan baju dan mainan baru Nenek membelikannya sepasang sepatu baru Tapi Karen tak menyukai sepatu itu Tapi warnanya biru Jelek sekali Aku tak menyukainya Tahun-tahun berikutnya Karen sangat merindukan sepatu merahnya Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik Namun sifat keras kepalanya tak berubah Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah Aku tak mau memakai benda ini Tapi nenek merajutnya untukmu Aku tak mau makanan ini Buatkan aku kentang goreng Paling tidak makanlah sedikit sayang Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih Dan keras kepala Karen Namun tetap membuatkannya kentang goreng Begitu nenek masuk Karen melepas sepatu birunya Yang sudah terlalu sempit Lihat nek Semua barang milikku kekecilan sekarang Aku sudah dewasa Yah Ayolah kalau begitu Kita beli baju dan sepatu baru untukmu Lalu Sang nenek dan Karen pergi ke toko Oh Lihat Mirip sepatu merah kesayanganku Aku harus memilikinya Ayo beli yang ini Karen Kau tak butuh sepatu merah mewah Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu Kita beli sepatu hitam Lalu pulang Nenek sudah lelah Aku tak peduli Jika nenek tak membelikan dua pasang sepatu Aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini Ah gadis kecil Andai saja kau tak keras kepala Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen Dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen Sepatu merah berkilau itu juga Mereka harus pulang berjalan kaki Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan Dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen Dan Karen tak peduli Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya Satu hari Nenek mengatakan pada Karen Bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota Karen Pastikan kau memakai sepatu hitamu Kalau tidak Kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman Karen menatap sepatu hitamnya di kamar Lalu menatap sepatu merah itu juga Ia memilih memakai sepatu merah Kalau meninggalkan rumah Ia menutupnya dengan gaun Sehingga nenek tak melihat sepatunya Namun di pemakaman Semua orang melihat sepatu Karen Berkilauan di bawah gaunnya Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman Dan betapa tak sopanya yang mengenakannya Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek Ia menjadi marah Karen Kau tak dengar apa kata nenek Dan memakai sepatu itu lagi Kau ini keras kepala Karen Tunjukkan rasa hormatmu Seorang bangsawan muda nantampan kebetulan lewat Dan terpesona dengan kecantikan Karen Ia mendekatinya dan berlutut Lalu memberikan pujian padanya Oh Kau sangat cantik Dan begitu lembut memakai sepatu indah ini Tuhanku Kau membuatku tersipu Kau pasti pandai berdansa Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini Datanglah Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu Karen mulai menari Namun beberapa saat kemudian Ia tak dapat berhenti menari Oh Oh Mengapa aku tak bisa berhenti menari Apa yang terjadi Oh Oh Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu Tatkala ia menari Karen Kembalilah Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya Ia akhirnya kehilangan Karen Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung Dan membuatnya terus menari siang malam selama tiga hari Kaki Karen terasa sangat sakit Sehingga ia berteriak tiap kali melangkah Oh 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 Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap Sepatu itu tetap menari Cukup Aku sangat lelah Aku tak akan bersikap keras kepala lagi Aku berjanji Berhentilah Tolong berhentilah Berhenti Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi Sepatu merah terlepas dari kakinya Dan Karen terjatuh ke tanah Sepatu merah itu terus menari tanpanya Karen menemukan tongkat Dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan Kakinya sakit sekali Ia menangis bahagia Begitu melihat rumahnya Sang nenek menyambutnya di depan pintu Mereka pun berpelukan Aku tahu aku keras kepala Namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek Begitu Karen mengubah si kakinya Nengkapnya Keadaan menjadi lebih baik Satu hari Seseorang mengetuk pintu Ia adalah sang bangsawan tampan Karen, akhirnya kita bertemu Aku berusaha mengejarmu Tapi kau menari begitu cepat Bagaimana kau melakukannya? Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nantampan itu Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia Bagaimana mengetukkan sikap keras kepalanya Terima kasih telah menonton! Tidak mengetukkan sikap keras kepalanya